selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya baru beberapa meter melihat kita fokus saya terfokuskan sama ini ini dia ini yang disebut bluk kalau misalkan kita cabut seperti ini ini disebut bluk atau padita bernas inilah akibatnya kalau masa sedang sebelum kita bunting kemarin kita telat antisipasi spray obat insektisida jadi kemarin karena saya di sosial media di facebook dan segala macem saya tergabung di grup para petani jadi grupnya para petani kita sharing sharing kemarin karena saya juga boleh dibilang petani muda ya petani awam banyak yang nanya kalau misalkan padi kopong tak bernas seperti ini apa obatnya jadi pengalaman saya lor ya jadi bukan bermaksud menggurui bukan bermaksud mengajari atau seperti apa ini hanya sekedar pengalaman saya pengalaman dimana saya sudah beberapa tahun sudah puluhan tahun walaupun saya masih muda ya mengolah terjun ke sawah kenapa bisa seperti ini ini diakibatkan ini namanya beluk kalau sudah tidak berisi keluar tidak berisi seperti ini namanya beluk di tempat saya menyebutnya beluk ya ini diakibatkan kenapa ini diakibatkan karena hama penggerak batang yang dimana yang dimana hama ini dia menyerang batangnya seperti ini kalau misalkan kita spray kita obati sudah dalam kondisi seperti ini sudah jelas tidak bisa ya jadi kalau sudah menemukan seperti ini ya kita pasrah saja mungkin kita cabut saja biar si ulatnya tidak menyebar ke yang lain kenapa bisa seperti ini ini karena serangan hama di waktu masa dia waktu tahunan padi memproduksi anakannya ini ada lagi kalau kita lihat kita cabut ini diakibatkan hama penggerak batang atau sundep cara mengatasinya yaitu harusnya sebelum terserang kita langsung kalau misalkan terlihat gejala kalaupun tidak terlihat gejala tanaman padi kita spray jadi benar istilah pepatah mengatakan sedia payung sebelum hujan karena kalau misalkan sudah terserang sudah dipastikan salah satu di setiap perumpunya itu waduh sudah pasti kena udah pasti seperti ini kalau misalkan dia dari awal sudah terkena hama penggerak batang seperti ini nah kalau dia muncul gabah kalau muncul malai sudah dipastikan 100% bahkan 1000% sudah pasti dia timbulnya beluk beluk diakibatkan oleh hama sundep jadi banyak yang nanya kemarin di grup juga ini kalau misalkan kondisi seperti ini apa obatnya kalau kondisi malai sudah seperti ini obatnya solusinya yaitu kita pasrah kita ikhlas karena kalau sudah seperti ini sudah tidak bisa diobati solusinya adalah dari awal dari masa kita pindah tanam setelah pemupukan pertama bagusnya kita langsung antisipasi spray insektisida ya jadi biar tidak ada hama yang masuk ke tanaman padi kita sehingga mengakibatkan padi tak bernas atau timbulnya beluk seperti ini alhamdulillahnya di lahan saya karena kemarin yang mungkin sudah menonton video saya yang sebelum-sebelumnya proses penyeprayan segala macam kemarin memang sempat ada gejala makanya saya langsung kendalikan langsung kita spray insektisida biar tidak menyebar ke lahan yang lain nah bisa dilihat di depan kita dari sekian luas lahan hanya mungkin 0,0 sekian persen yang terkena karena kemarin kenapa bisa terkena karena kemarin saya telat kondisi kemarin di tempat saya pas habis pindah tanam dua minggu itu kekeringan lor jadi pemupukan pertama pun saya telat setelah pemupukan beberapa hari atau beberapa minggu kemudian saya lihat ada gejala serangan hama ini makanya langsung saya spray dikendalikan bukan antisipasi lagi karena kemarin sudah sempat terserang langsung saya kendalikan biar tidak menyebar ke titik-titik yang lain dan seperti inilah benar saja hasilnya akibatnya ada beberapa yang keluarnya beluk seperti ini ya ini akibat kita telat antisipasi kalau sudah seperti ini kita ikhlaskan saja karena masih sekian persen 99 sekian persen alhamdulillah kalau lihat kondisi yang padinya seperti ini aman yang lain hanya beberapa saja sudah kita cabut ini sambil kita keliling lagi sambil kita lihat lagi kalau misalkan ada lagi kita cabut lagi nah ini ada lagi satu kelihatan dari jauh pun kelihatan dia putih tidak hijau kalau kita cabut jelas dia mudah karena dibawahnya busuk biasanya di dalam ini ada ulat ulat penggerek batang yang mengakibatkan tanaman padi kita mati sehingga pas dia keluar malai dia keluarnya tak bernas atau gabung disebutnya istilahnya orang sini bilang apa ya apa tadi lupa saya nah beluk jadinya beluk seperti ini ini diakibatkan oleh hama penggerek batang atau sundet ada lagi dua kita cabut lagi sambil kita keling sambil kita cek untuk kondisi yang lain seperti ini alhamdulillah cakep lor alhamdulillah sudah mulai menguning sudah mulai berisi sudah mulai tua dia seperti ini sambil kita keliling lagi sambil kita lihat takutnya ada lagi tuh ya yang disini baru mulai pengisian tuh disini sudah alhamdulillah sudah mulai menunduk semua mulai tua bisa dilihat nah alhamdulillah di titik yang lain aman hanya beberapa 0,0 sekian persen ya karena kemarin memang saya akui saya telat sudah terserang baru kita kendalikan harusnya kita antisipasi sebelum terserang ya tuh ini bekas uletnya lor sebentar kita fokuskan dulu nih seperti ini dia sudah busuk ya karena dimakan ulet penggerak batang sambil kita klik lagi nah kita nemu lagi satu nih nemu lagi satu ini luasan lahan saya di lahan pertama ini 2 petak yaitu 1100 meter persegi yang terserang hanya beberapa persen 0,0 sekian persen ya jadi ya kalaupun paling banyak hanya 1 persen ya yang 99 persennya aman alhamdulillah hijau untuk daunnya masih hijau jelas sehat untuk padinya bulirnya sendiri sudah mulai pengisian air masih aman nanti beberapa hari ke depan kalau misalkan sudah mulai menunduk semua kita keringkan karena untuk berpercepat proses penuaan gabahnya oke ya mungkin itu saja lor ya nah kalau di di petak yang satunya karena ini 2 petak luasan 2 petak 1100 alhamdulillah seperti ini ya sudah alhamdulillah oke tuh yang dididik sini alhamdulillah aman semua ya aman yang ini baru mulai pengisian yang ini sudah ada yang menunduk karena mungkin tidak serempak ya karena kondisi air kemarin juga tidak konstan tidak stabil di lahan kita ini sudah mulai kuning wah ya ini Pak Ditrisakti Pak Digenja kalau ada yang nanya oke ya mungkin cukup sekian saja ini video tentang akibat kalau misalkan kita telat antisipasi spray insek jadi hasilnya ada beberapa yang muncul beluk oke mungkin saya akhiri videonya bila taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati